Jembatan tersebut tiba-tiba ambruk saat sejumlah siswa SD melintas di atasnya. Rekaman video amatir dari kejadian ini kemudian viral di media sosial. Diketahui sebanyak 10 orang terjatuh ke sungai saat jembatan ambruk dan warga segera berusaha menyelamatkan. Dalam peristiwa ini, dua siswa SD mengalami luka dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Orang tua anak tersebut merasa prihatin dengan kejadian ini meski anaknya sudah kembali sehat. Mereka sudah diangkat semua dari sini baru saya sampai ke sana. Jadi saya tinggal menyusul saja karena mereka bilang jatuh jembatan. Sudah saya jalan ke sana, sampai di sana. Anak saya sudah dibawa ke Puskesmas. Waktu itu anaknya ada luka? Luka mamar di sini, jadi saya kasih kompres waktu datang di sini. Sampai di sana juga dikasih obat di Puskesmas di sana. Sempat tinggal di rumah sakit atau langsung keluar, Bu? Tidak sempat. Lalu dia bilang bisa juga di rumah, di rumah saja. Tapi anak ibu sudah ke sekolah sekarang? Sudah, suji Tuhan sudah teripalik. Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Kalau harapannya, Bu, kepada pemerintah dengan jembatan itu apa, Bu? Ya, harapan saya untuk pemerintah ya mohon diperhatikan. Karena ini, jalan ini semua anak-anak internasional di sini ya. Jalan-jalan ke sekolah, ke pasar juga kalau orang jalan-jalan di sini. PJ Bupati Mamasa Muhammad Zain mengatakan telah meninjau lokasi dan sudah menginstrusikan perbaikan jembatan. Diduga, jembatan gantung tersebut ambruk karena kondisinya yang lapuk di makan usia. Ini pertama, ini adalah tragedi dan tentu tidak kita inginkan. Dan begitu saya tahu bahwa ada jembatan gantung yang ambruk dan itu ada anak sekolah yang terjatuh. Pada hari itu juga saya langsung ke tempat sana melihat langsung keadaannya. Dan memang jembatannya sudah lama sekali. Dan itu jembatan itu menghubungkan tiga dusun di sebelahnya. Dan hari itu juga saya instruksikan kepada Dinas BUMBR dan sebuah jajarannya. Dan saya sendiri akan memimpin untuk rehab jembatan gantung tersebut. Karena bagaimanapun ini adalah akses, salah satu akses di masyarakat yang terkait dengan anak-anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah, ya Alhamdulillah puji Tuhan. Ya memang ada yang semuanya terjatuh, anak SD. Dan ada dua atau berapa orang masuk masyarakat yang hari itu juga sudah keluar. Dan hari itu juga saya sudah minta kepada kepulauan Dinas agar memberikan bantuan. Dan insya Allah siang ini saya ke sana lagi untuk mengecek proses berikutnya. Jembatan yang ambruk merupakan penghubung warga di tiga dusun yang ada di desa Tadisi dan dibangun sejak 2002. Terima kasih telah menonton!